Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kok bisiknya di mana? Di hati Terus bagaimana kita melakukan antisipasi bisikan-bisikan jenis manusia khususnya dalam hal-hal ibadah yang tidak boleh dibicarakan agar tidak dia Dan apakah manusia yang membisikkan hal buruk, apakah satu sepertinya sudah terkontaminasi syaitan atau tidak Pertama, Anda baca ayatnya adalah Waswasa yuwaswisu Arti aslinya dalam bahasa Arab Itu adalah gemerincing perhiasan Itu aslinya apa? Waswasa Dan juga antara makna yang lainnya adalah bisikan yang lirik Jadi maknanya itu waswasa, itu bukan hanya bisikan saja Termasuk juga gemerincing Dan ini menunjukkan bahwasannya gangguan setan itu menggiyurkan Seperti suara apa? Tadi gemerincing perhiasan Dan saking liriknya sampai tidak terasa bahwa itu adalah gangguan dari musuh bebuyutan kita Itu arti dari Minsharil Waswas Arti dari waswas itu tadi Kemudian Kalau memang dikatakan Fisudur Dada Sudur itu artinya apa? Apakah yang dimaksudkan adalah hati atau kolbu? Iya Kenapa kok kemudian Dikatakan bahwasannya Sudur bukan kolbu Kenapa bukan? Fi kulubin nas Tapi dikatakan apa? Fi sudurin nas Kata para ulama kita Karena dada itu adalah rumahnya hati Atau kolbu Jadi kolbu itu ada di dalam dada Makanya Dibahasakan disini dengan Sudur atau dada Kalau rumahnya aja udah tembus Apalagi Apalagi dalamnya Dan gak mungkin akan tembus ke dalam Kalau gak lewat apa? Rumah tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!